Hai hola balik lagi di journey Benevento di musim yang baru nah pertama kita akan bahas dulu ya untuk musim baru ini ada beberapa event atau kejadian yang kit yang di-highlight yang pertama ada kabar baik yaitu Hai Benevento akan membangun bukan akan bangun sudah fix ya sedang melakukan pembangunan stadion baru nama kita lihat gimana tentang stadion baru ini kabar baik datang dari direktor atau owner ya ya Alhamdulillah setelah di planning sejak satu musim yang lalu akhirnya di tahun 2035 ini pembangunan stadion baru akan dimulai teman-teman ya ya tentu saja di kota kota Benevento tercinta yang mana untuk stadion saat ini itu cuman 16.000 kapasitas dan akan bertambah Hai eh 16.000 dua kali lipat ya guys ya dua kali lipat lebih itu kapasitas 34.000 gitu karena memang pemegang pemegang tiket musiman itu sekarang sangat rame guys ke peminat dari tiket musiman itu itu ada sekitar bahkan di luar di luar kapasitas yang ada saat ini gitu nah jadi tentunya ini akan menjadi menjadi angin segar ya bagi pemegang tiket musiman juga dan juga tentunya bagi klub juga gitu karena dengan adanya kapasitas bertambah ini jumlah penonton yang akan menghadiri juga akan bertambah banyak kosnya kurang lebih akan memakan 62 juta cukup ya bisa dibilang sangat besar juga ya dan akan dimulai di bulan Juni ini sampai dua tahun ke depan sampai 2037 gitu nah tentunya ini akan menjadi 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 stadion yang sepertinya akan megah ya guys ya Nah gitu nah ini kita baca dulu isi email dari chairperson kita untuk stadion ini akan dinamakan Carmelo Imbriani Arena Nah dari mana nama ini yaitu dari salah satu pemain legenda Benevento di zaman dulu Carmelo Imbriani nama dialah yang akan dinobatkan atau digunakan sebagai nama stadion baru nantinya wis luar biasa nah eh untuk pembuatan ini untuk pembangunan ini ini dari board sendiri akan pinjem 12 juta kemudian yang sudah di secure atau diamankan ya melalui sponsorship itu 31 juta jadi 31 tambah 12 43 juta ya sementara 20 jutanya lagi tuh dari uang dari board yang udah ada saat ini sepertinya kurang lebih gitu guys eh kabar terbaru mengenai pembangunan stadion ini nah itu guys info tentang pembuatan eh stadion baru ya Nah sekarang kita beralih ke kabar yang kurang mengenakan gitu ya Oke kita mulai dari membahas transfer in dan transfer out di musim ini ada apa aja Bro pertama kita akan bahas transfer out Oke untuk transfer keluar eh sangat disayangkan ya salah satu striker terbaik kita yaitu Paweł Siara dengan berat hati harus dilepas ke Tottenham Hotspur kita lihat ya Bro ya Paweł Siara selama empat musim berseragam Benevento secara konsisten di musim keduanya mencetak lebih dari 20 gol Nah tentunya ini menjadi kabar yang apa ya bisa dibilang ujung tombak pengandalan kita ditebus sesuai rilis klaus oleh Tottenham mau nggak mau kita jual tapi ada sisi baiknya juga dengan 68 juta pond sterling ini berhasil membuat transfer budget Benevento itu tembus 100 juta ya dong ah itu plus dengan hasil penjualan si Williard Sagerfolk di pertengahan musim kemarin to this common city gitu Nah kemudian adalah beberapa kandidat striker yang ingin gua rekrut gitu ya Nah terlihat siapa aja mereka Hai ini beberapa pemain yang masuk radar waktu itu ya Hai kai eh ada itu dari Belgia dari standar Leeds yaitu Omar itu dia mencetak 22 gol di musim lalu gitu ya Nah namun nggak jadi deal karena permintaan gajinya itu tinggi ya sampai Rp80.000 atau Rp90.000 gitu ya takutnya budget sih ada gitu takutnya kalau menuruti permintaan satu pemain ini nanti akan merusak struktur gaji dari klub ini gitu jadi pemain-pemain lain-lain nanti juga minta gaji di atas Rp60.000.000 gitu kan juga gitu kalau struktur gajinya menjadi naik drastis kemudian ada dari Denmark juga ya ini si Bart Osam ini juga dari harga sih enggak terlalu tinggi ya cuman dia minta itu transfer bajetnya waktu itu 100.000 per pekan gitu dari statistik dia juga luar biasa ya jadi andalan di Copenhagen dengan 25 gol tuh di musim lalu nah akhirnya aku coba-coba cari Hai ketemulah eh Hai pemain yang bernama Mark Roberts ditebus dengan harga 12 juta secara statistik lumayan 22 gol dari 43 pertandingan di musim lalu gitu ya ya jaminan lah dia bisa mencetak satu gol per dua pertandingan bolehlah gitu kan dia bermain di championship yang kalau boleh dibilang kompetisinya lumayan kompetitif ya itu di kasta dua Inggris gitu kita ditebus 12 juta dan walaupun ini hitungannya dia gaji termahal di klub ya tapi masih di bawah striker lain lah yang tadi yang ada minta gaji 80 juta 100 juta gitu akhirnya pilihan jatuh ke Hai Mark Roberts yaitu setra striker asal Wells ini yang baru aja debut setengah Hai setengah empat bulan yang lalu gitu Nah selain itu ada juga will ready gitu ya gue coba untuk memperkuat atau menambah amunisi di sektor pertahanan eh will ready ini gua tebus dengan harga 6 juta dari kipiar dari championship juga kemudian dari kipirnya enggak mau jual nih kalau misalnya belum dapat replacement atau pemain pengganti gitu ya apalagi itu udah hamin satu deadline akhirnya ya udah gua cari solusi sebagai gantinya gua kasih dia gua 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 pinjemin lah si gun kalau olivera nih ke mereka gitu ya jadi kita bisa dapat pemain mereka dan sekaligus dapat pemen penggantinya juga gitu kan olivera juga ini udah memutuskan untuk enggak memperpanjang kontrak di akhir musim nanti gitu dan pembayaran gajinya Hai sekitar Hai 20% dibayar oleh klub 20-30 persen dibayar oleh KPR eh dibayar oleh kita dan 70 persennya oleh KPR nah kemudian juga ada Bruno Verrera yang kita tebus cukup murah ya dia adalah salah satu pemain kunci Modena yang di musim lalu bermain di seri A namun harus terdegradasi gitu ya jadi Verrera ini akan jadi backup dari bag sayap andalan kita yaitu si rola nah Hai kemudian ada dapat gratis juga si Jonathan Heneke ini akan menjadi saingannya tigolen di posisi defensive midfielder Nah saat ini midfielder ini memang dipegang oleh tigolen karena Marco bulat udah cabut ya secara gratis karena udah umurnya sudah juga sudah tua kemudian ada Reni Denyer juga yang akan gua plot sebagai wingback kanan inti yang ya kurang lebih dia akan saingan lah dengan si Filippo Missouri Missouri ini udah 31 tahun kemungkinan ya masih hidup akan kepake sampai dua musim kedepan gitu friendly match ini lawan klub klub papan bawah tidak ada rintangan yang berarti ya Nah kita lihat nih pertandingan pertama di seri A kita lihat bagaimana performa pemain-pemain baru yang mana di sini Denyer langsung debut Verrera juga debut karena waktu itu rola ini ya rola cedera jauh musim jadi Verrera langsung dipercaya untuk starting Heneke juga gua percaya ya untuk menumbuhkan rasa percaya diri dia supaya dia bisa bertarung mendapatkan tempat inti bersama melawan tigolen terus ada Robert juga yang menjalani debutnya ya jadi selepas siara Robert ini ini adalah pemain muda berumur 20 tahun yang mana akan menggantikan perannya siara kita lihat bagaimana cuplikan golnya nah disini teman-teman juga udah melihat Robert berhasil mencetak gol kita lihat nih pertandingan debut sekaligus gol debutnya juga ya kalau pertama itu muddia ya Oke ini Robert ngasih asis ke Giovanni nah setelah asis baru deh Giovanni ngasih nah luar biasa karena ngerti chipsnya awalnya Robert ngasih asis ke Giovanni terus di gol ketiga sebaliknya Giovanni yang ngasih asis ke Robert melalui gol pertama atau gol lebih udah di pertandingan pertama ini gua optimis ya si Robert ini tidak akan lama lah adaptasinya dengan tim gitu ya kemudian kalau kit kalau dilihat disini ya pertandingan eh tadi itu dengan Genoa dia nyetak gol terus dua gol dia enggak dua pertandingan enggak nyetak dengan keempat nyetak di Champions League kemudian melawan Lecce juga nyetak gol lawan Lazio dua gol dan lawan isi juga dua gol nah ini mulai ini mulai dapetnya nih ritme-ritme permainan di Benevento nih gue cukup optimis lah dia bisa menjawab ekspektasi gitu menjadi pengganti siara yang tampil gemilang juga nih di Benevento nah kita lihat ya perjalanan musim ini cukup positif ya teman-teman dominan menang tiga kali kalah dan baru sekali kalah eh sorry tiga kali imbang kemudian baru satu kali kalah melawan Fiorentina nih ya memang tim kuat ya Fiorentina jadi lima lima menang dua imbang satu kalah 17 poin ya ini masih bisa lah bersaing di papan atas di empat besar gitu ini gila ya saya ini baru lapan pertandingan si Amaurya Zevedo nih udah 14 gol aja nih orang nih Emang robot sini ya robotnya untuk prediksi dari media ya dari preview kita di finish di posisi 9 gitu tapi gua sih optimis ya kita bisa masuk empat besar lagi nih di musim ini gitu nah ya kurang lebih seperti itu eh cukup positif ya apa yang kita lakukan di awal musim ini dengan beberapa tambahan pemain baru progres kita cukup bagus dan ya kita lihat aja ya apa yang akan terjadi nanti nanti di akhir di sampai di episode selanjutnya nanti akan gua update itu di pertengahan musim itu akan seperti apa ya guys ya Oh ya terakhir ini ada pemain muda kita yang cukup berbakat ya yang gua pinjemin ke tim ke tim lain ya bentar kita lihat dulu ini Nino signal rally ini potensial juga sebagai gelandang serang gua pinjemin ke katan Zaro di seri B dan mereka saat ini berkota di papan tengah jadi gitu cukup positif ya pemain-pemain kita yang dipinjemin juga nah kurang lebih seperti itu nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya guys ya thanks for watching